. Menjelang Ramadan 1444H, warga Desa Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menggelar tradisi seribu tumpeng. Sabtu, 18 Maret 2023, tradisi seribu tumpeng ini merupakan kegiatan kedua dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan kepala desa baru. Sekdes Gunung Karamat juga Ketua Umum Acara, Ken Saraswati, mengatakan bahwa tradisi seribu tumpeng ini merupakan pelaksanaan tahun kedua, menurutnya, kegiatan seribu tumpeng ini merupakan pengikat silaturahmi antar warga, juga. Antara pemimpin desa dengan warga Desa Gunung Karamat, dalam pelaksanaan tradisi seribu tumpeng ini, Ken mengaku sampai merajut kain kebangsaan yang mungkin terkoyak pas Capil Kades, tak hanya itu. Ken Saraswati mengatakan, tradisi ini juga untuk mempertahankan kearifan lokal di Desa Gunung Karamat, Ken Saraswati menjelaskan, tumpeng yang dibuat dengan ukuran kecil menyerupai kerucut memiliki makna khusus. Bagian pucuk tumpeng menandakan seorang pemimpin, dan bagian bawah menandakan masyarakat. Jadi, kata Ken, pemimpin tidak akan terpilih jika tidak ada masyarakat. seolah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah. Jangan lupa seperti tidak ada masyarakat. Jangan lupa seperti menjelaskan, Selamat malam! Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!